Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan konten islami wangi ya teman-temannya gimana kabar hari ini semoga kita semua dalam badan berkah barukah ya suhu di jakarta itu sedang panas sekali bagaimana dengan di daerah kalian teman-teman mudah-mudahan dengan kenaikan suhu bumi ya kita makin wejak dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup ya agar generasi penerus kita tidak merasakan lagi panas kewarnaan seperti ini ayo tanam pohon sebisanya semampunya di pengarangan kita ya teman-teman karena oksigen itu sangat diperlukan ya bagi semua makhluk hidup tanpa terkecuali oke nah kembali lagi dengan kontennya abu nawas ya selalu dengan kisah cerdik penuh makna dan juga bukan hanya sebagai sekedar tontonan insyaallah bisa menjadi tuntunan juga ya gitu abu nawas kali ini benar-benar dibikin pusing tujuh keliling oleh istrinya teman-teman kenapa ya yuk mari saksikan kisahnya sayang 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 dimana kamu habibi wah abu nawas kaget nih kok tiba-tiba istrinya romantis begini manggil dengan istilah habibi kalau habibi itu dalam bahasa arab ya teman-teman ya artinya kesayangan yang tersayang abu nawas baru-baru gak denger aku mulai baru-baru gak denger aja lah biar dipanggil lagi habibi abu nawas habibi abu nawas habibi abu nawas pada saat pemanggilan ketiga ya teman-teman baru abu nawas pura-pura bangkit dari duduknya ada apa sayang abu nawas ikut-ikutan romantis nih aku membuat sup kari terenak hari ini dan juga aku membuat roti mariam terlembut yang pernah akan kau makan abu nawas bingung ya dia melihat ke istrinya dia melihat ke masakannya wah sayang ini terlalu banyak untuk makan malam kita terus istrinya diem saja teman-teman ya abu nawas masih belum berasa nih bahwa perkataannya itu menyindir istrinya ya dan menyinggung perasaan istrinya ya aku kan sudah masak segini banyak sekalipun lebihnya kita bisa kok bagikan kepada tetangga lalu abu nawas sangat bijaksana bilang nah ini baru kamu benar lalu abu nawas pun dipersilakan makan istrinya ya abu nawas makan dengan santai tetapi dia mikir nih teman-teman ya kok hari ini istrinya masak makan makanan segini banyak ya masak makanan segini banyak ya ada acara apa ya kira-kira nanti belum selesai sampai situ ya abu nawas kembali dikagetkan teman-teman dikagetkan oleh apa saya lihatlah ke arahku wah abu nawas gak mau ngeliat nih sayang lihat dulu wah abu nawas yang lagi makan ya sebentar saya habiskan dulu makanan habiskan makan buru-buru masya Allah pas nengok ya tadaaa abu nawas kaget dengan tiga istrinya abu nawas tertawa terbak lihatlah aku istrinya yang udah mulai bener-bener kesel nih teman-teman ya langsung memprotes ke abu nawas ada apa sih kamu kenapa kamu tertawa begitu lihat penampilanku gimana cantikan aku hari ini lihat bajuku perhiasanku ya semua serba indah aku yakin kamu pasti pangling melihat penampilanku abu nawas tidak bisa kembali lagi menahan ketawanya hahaha gitu kenapa kau tertawa berulang-ulang suamiku apakah ada yang aneh dengan penampilanku abu nawas bilang kamu hendak kemana ya lihatlah penampilanku dari atas sampai bawah istrinya berputar-putar ya teman-teman dengan gengitnya gitu ya gak apa-apa karena di hadapan suami memang dianjurkan untuk menarik perhatian ya karena sudah mahrumnya lihatlah aku cantik aku tidak merasa yang aneh sayang kata abu nawas kita ini orang miskin kata abu nawas dengan penampilanmu seperti ini dengan rumah kita yang masih sangat sederhana kau nampak berlebihan sayang ya kan kata abu nawas dan kamu mau pergi kemana mau ada pesta apa lagi yang akan kau datangi tidak kata istrinya aku begini karena aku ingin tampil lebih cantik di hadapanmu abu nawas pun tidak mau kalah teman-teman berteori ya boleh apapun yang kau pakai walaupun tidak seperti ini membuang-buang waktu untuk berdandan kesederhananmu lah yang membuat aku nyaman ayo penonton silahkan tepuk ya kata-kata yang indah ini sebenarnya bisa menyejukkan hati istrinya tapi istrinya mau tetap aja teman-teman dengan verse cemberut karena merasa apa yang telah disuguhkan untuk suaminya suaminya malah tertawa dan merasa aneh tadi kata abu nawas selanjut lagi aku tidak menertawakan dirimu tapi aku menertawakan Masya Allah betapa hebatnya dirimu ya bisa berpakaian berdandan secantik ini tetapi untuk sehari-hari bagiku ini terlalu berlebihan bukan aku tidak bersyukur memilikimu bukan aku lebih suka dirimu yang apa adanya tetapi berbagai usaha abu nawas untuk menangkan istrinya dari kemarahan itu tidak memadamkan api ngambek ya karena sifat lahir wanita wanita itu senang dipuji ya teman-teman Masya Allah abu nawas pun bingung dengan istrinya masih marah-marah terus abu nawas kembali menjelaskan kita ini kebetulan ditakdirkan Allah ya sayangnya belum menjadi pasangan yang berlebihan kata abu nawas tetapi Masya Allah kata abu nawas selama berumah tangga denganmu Allah juga memberikan banyak kita kebaikan aku memiliki istri yang soleh sepertimu ya darimu darimu aku memiliki keturunan yang baik kata abu nawas ya dan bahkan setelah menikah ada saja kebaikan dari raja harwana rasid atau orang-orang yang ibadat ini percaya denganku akhirnya aku mendapatkan imbalan perkataan perkataan menyentuh hati dari abu nawas ini masih saja belum bisa ya membuat istrinya tersenyum begini kata abu nawas tidak semua yang kau lihat di orang lain itu bisa juga kau terapkan di dirimu istrinya makin menaikkan alis teman-teman maksudnya apa suamiku ya contoh mungkin kau melihat temanmu ya kan berpakaian indah di hadapan suaminya atau mungkin kau melihat rumah tangga orang lain bisa menyajikan hidangan yang benar-benar mewah aku yakin dirimu yang memang Allah takdirkan menjadi istriku juga pasti ingin memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya tapi ingat sayang di atas yang namanya keinginan ada yang namanya kesanggupan jika kau terus-terusan begini berdan dan secantik ini menyiapkan makanan sebanyak ini apa yang terjadi mubajir kata bunawas kenapa aku bilang mubajir kata bunawas yang berlebih-lebihan itu sayang sifatnya setan kata bunawas kau harus sadari itu semua bunawas kembali menanangkan istrinya dan aku tidak mau menjadi golongan orang-orang yang dimurkai Allah karena berlebihan bunawas yang melihat istrinya sedang marah berusaha menangkan istrinya yang sedang berdiri untuk duduk duduk kesini denganku mungkin kamu lelah ya dengan kegiatan rumah tangga yang itu itu saya mengurusiku mengurusi rumah mengurusi anak-anak kita bagaimana kalau kamu aku ajak ke suatu tempat tempat apa kata istrinya ada tempat indah yang mungkin bisa menyegarkan hatimu pikiranmu mereleksasi dirimu kata bunawas istrinya melirik lagi ya bunawas benarkah itu suamiku ya benar besok ya kata bunawas karena sekarang aku ada keperluan di luar aku ingin berdagang besok kalau aku senang aku ajak istrinya pun sudah mulai sedikit tersenyum ya teman-teman ketika bunawas mulai bangkit untuk berdagang istrinya kembali lagi memanggil abunawas woi suamiku ya apa bunawas kembali berbalik badan ya teman-teman alas jangan lupakan janjimu lalu abunawas yang terkenal cerdik lucu hanya bilang insyaallah aku berjanji ya aku berjanji mudah-mudahan Allah sehatkan diriku besok dan dirimu kata istrinya oke aku tunggu nah ya sudah sampai di tempat ini kejokan harinya abunawas menempatkan janjinya teman-teman sayang sudah sampai ya di tempat ini betapa kagetnya teman-teman ya istrinya abunawas melihat sekeliling tempat yang indah ini banyak bunga ada ikan ya aliran air sungai yang jernih masyaallah suamiku ini indah sekali kok bisa kamu menemui tempat seindah ini lalu abunawas menjawab ya tidak sengaja beberapa hari ini setelah aku pulang berdagang aku melihat ada tanaman-tanaman yang indah dan tak kusangka ternyata ini merupakan taman-taman yang terindah juga salah satunya di kota badat ya aku berniat ingin mengajakmu kesini mungkin Allah takdirkan di hari ini betapa terharunya teman-teman istri abunawas bahwa ternyata abunawas ini ya tetap memikirkan kebahagiaan istrinya gitu walaupun dia sibuk berdagang gitu wahai suamiku terima kasih atas segala kebaikanmu aku mohon maaf ya jikalau ada kata-kataku yang kurang berkenan kepadamu kemarin aku berjanji akan lebih bijaksana dalam penampilan ya maupun mengurus dirimu atau anak-anak yang penting kita berkah ya itu lalu abunawasnya mengangguk ya melihat hari sudah mulai bergeser menuju malam ya abunawas bilang istriku yuk mari kita pulang akhirnya abunawas berserta istrinya pulang ya rumahnya teman-teman itu sampainya di rumah abunawas duduk depan cermin ya teman-teman dia lihat dirinya sendiri cermin dia tengok lama-lama abunawas tersenyum karena mengingat salah satu surah di Al-Quran ini Quran surat An-Nur ayat 26 perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia surganya Allah Masya Allah di depan cermin Abu Nawas tersebut kesenyum ya teman-teman dia merasa apa yang dilakukan kemarin istrinya kepada dia adalah cerminan dari dirinya sendiri mungkin selama ini Abu pun sebagai suami ya sangat menyukai kemewahan ya segala sesuatu yang berlebihan padahal Abu Nawas ini masih ditakdirkan menjadi orang yang sederhana Masya Allah ayat tersebut mengingatkan Abu Nawas untuk memantaskan diri di hadapan Allah agar berperilaku lebih baik sebagai suami dan mudah-mudahan kelak istrinya pun bisa menjadi istri yang benar-benar ya mensyukur nikmatnya Allah Masya Allah sampai di penghujung cerita juga ya teman-teman ditonton sampai akhir biar kita merasakan manfaat dari konten islami di penghujung tentang Abu Nawas ini sampai bertemu lagi di konten islami selanjutnya mudah-mudahan dalam keadaan usia yang lebih bermanfaat kepada Allah share silahkan ke semua media sosial yang kalian punya semoga mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari apa yang diceritakan di Abu Nawas ini ya teman-temannya di konten islami puangi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih